Menjadi teknisi dan pemeliharaan pesawat jet tempur tentu tidak mudah bagi seorang wanita. Namun, bagi Sylvia Okta, menjadi teknisi jet tempur menjadi kembagaan tersendiri. Perempuan kelahiran Magetan ini menjadi salah seorang perwira perempuan pertama di Swagron Teknik atau Skatek 042 Lanut Iswah Yudi, Magetan, Jawa Timur. Mengetahui lebih dalam, jadi sistem pesawat itu bagaimana, bagaimana cara dia terbang dengan lincahnya itu seperti apa. Karena kita kan juga Angkatan Udara, jadi kita harus tahu bagaimana prosesnya pesawat itu terbang. Dan saya ingin mengetahuinya lebih dalam tentang sistem-sistem yang ada di pesawat terbang Angkatan Udara. Sylvia baru bergabung dengan skadron teknik Skatek 042 Lanut Iswah Yudi satu setengah bulan lalu. Semenjak bergabung dengan skadron teknik, tidak ada kesulitan berbaur dengan teknisi pria yang sudah lebih dulu bergabung. Di skadron tersebut, Sylvia juga memanfaatkan untuk menimba ilmu dalam mempelajari seluk-beluk elang besi tempur. Demikian laporan Ditorasito, Garda TV. Prajurit TNI Angkatan Udara di skadron teknik 042 Wing Udara 3 berhasil menjalankan program Falcon Star EMLU. Program EMLU ini untuk meningkatkan kemampuan dan mengupgrade pesawat jet tempur F-16. Kemampuan prajurit TNI Angkatan Udara di skadron Skatek 042 sangat terlatih membongkar pesawat tempur. Kemahiran dan ketetapan dalam mengupgrade pesawat tempur produksi Amerika Serikat menjadi kucing utama jika ingin bergabung di skadron teknik 042 Wing Udara 3. Seluruh perawatan ataupun perbaikan pesawat-pesawat yang ada di lanut yang sama. Sehingga diseluruhi ini karena ada pesawat T-50, ada pesawat F-16 yang ada skadron 3 maupun 14, kami melaksanakan seluruh perbaikan pesawat-pesawat tersebut. Jadi mau itu T-50, mau itu F-16 yang AMBM, maupun F-16 yang tipe CD, kami siap untuk memberikan perawatan ke pesawat-pesawat tersebut. Jadi maintenance harian ya Pak ya. Andi menjelaskan program Valkostar Mlu pada jatubur F-16 untuk meningkatkan kemampuan atau modernisasi sang penjaga lagu Tusantara dalam menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan penambahan perangkat termutakhir bertujuan untuk meningkatkan kemampuan avionik, sensor, serta peningkatan persenjataan pesawat secara signifikan. Sedangkan dari sistem persenjataan, kini F-16 Blok 52 memiliki kemampuan membawa sejumlah peluru kendali atau rudal canggih jenis IM-9X, IM-120 Amrom, serta laser CD-EN. Mengupgrade teknologi bisa berkemampuan smart bomb, smart weapon seperti sekarang belum tentu yang lain bisa karena kami kebetulan duluan untuk mendapatkan itu. Tapi secara dikertas kemampuan skatek adalah sama sebenarnya kalau kita mengacu pada acuan buku karena kan doktrinya sama sih kalau skatek itu. Dalam proses pengerjaannya, Falcon Star Air Blue pesawat tempur F-16 dibutuhkan estimasi 1 tahun. Pesawat tempur yang telah diupgrade akan memiliki service live yang semula 8.000 jam menjadi 12.000 jam. Squadron skatek 042 Wing Udara 3 Ladut Iswayudi juga mampu mengupgrade pesawat tempur jenis lainnya. Demikian laporan di Torosito, Garuda TV.